Terima kasih. 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 komitmen dari B20 untuk melakukan energi transisi yang fair dan just ya jadi apa namanya, adil dan berkelanjutan, jadi dalam hal ini banyak sekali ini merupakan energi transisi ini merupakan suatu kesempatan, opportunities untuk melakukan new business dalam hal ini, new business adalah bentuk green businesses saya memakai contoh mungkin Pertamina Pertamina adalah perusahaan oil and gas yang sekarang bertransformasi menjadi perusahaan energi tugas kami adalah mentransformasikan Pertamina dalam dari perusahaan oil and gas menjadi perusahaan energi dengan low carbon footprint jadi ini merupakan salah satu contoh dimana kita selaku pelaku bisnis, anggota dari B20 bisa melaksanakan membantu program pemerintah dalam mencapai target net zero emissions no later than 2060 nah tapi kadang orang kalau ngomongin soal industri pelaku usaha energi pelaku industri energi gitu Pak kayaknya masa sih bisa gitu sampai emisinya nol gitu Pak mungkin waktunya memang kalau kita lihat masih panjang ya 2022 ke 2060 40 tahun gitu tapi optimis kah itu targetnya bisa tercapai Pak di 2060 dan kira-kira apa yang akan dilakukan atau mungkin nanti targetnya bisa lebih cepat gak di 2060 memang net zero emissions itu no later than 2060 ya itu adalah target dari pemerintah dalam hal ini Pertamina selaku salah satu pelaksana pelaku bisnis di sektor energi ini men-support target tersebut bukan target yang mudah gitu ya tapi kita yakin bahwa ini akan tercapai no later than 2060 bagaimana kita melaksanakannya pertama-tama kita tetap harus menjaga ketahanan energi nasional Pertamina dalam hal ini akan terus memastikan bahwa energi supply itu akan terus terjaga nah bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menghasilkan energi untuk menopang pertumbuhan GDP growth di Indonesia tapi juga dengan emisi karbon yang rendah dan pada intinya kita akan melakukan bisnis di renewable energy yang tidak menghasilkan karbon dan juga ada yang kita sebut adalah carbon sink bisnis dimana bisnis yang menghasilkan karbon kredit sehingga yang disebut dengan net zero emissions adalah ada yang tetap menghasilkan emisi tapi ada juga yang menghasilkan karbon kredit sehingga secara net-net itu akan menjadi net zero emissions jadi sebenarnya yang dilakukan juga cukup banyak ya Pak untuk itu tapi kalau tadi Pak Danif bilang net late than 2060 tapi bisa gak Pak kira-kira lebih cepat dari 2060? bisa tapi harus dengan beberapa catatan bahwa ini harus dilakukan dengan kolaborasi dengan partisipasi dari seluruh komponen yang ada tidak hanya pelaku bisnis tapi juga dari sisi regulator dari sisi apa namanya policies insentif ini sangat sangat diperlukan untuk bisa mendorong mempercepat energi transisi yang ada di Indonesia ini terakhir kalau hidrogen masukkah dalam rencana bisnis bersih ini? yes hidrogen itu merupakan salah satu dari tiga key inisiatif new green business di Pertamina new readable energy hidrogen ini ini merupakan satu alternatif untuk mengurangi atau menghapus emisi karbon di sektor-sektor yang susah dilakukan dikarbonisasi melalui electrification atau battery jadi ada sektor-sektor yang memerlukan energi yang intensif seperti semen steel mill dan juga transportasi untuk jarak jauh seperti aviations marine itu sekarang ini memakai energi yang intensif dan menghasilkan emisi karbon yang cukup besar solusinya adalah dengan menggunakan fuel cell yang berasal dari hidrogen apakah itu dari blue atau green hidrogen dan itu sudah dilakukan sekarang berarti kita sudah mulai ini di seluruh dunia sudah melakukan beberapa proyek dan Pertamina sedang menjajaki ada lima potensial proyek untuk blue dan green hidrogen Pak Danif terima kasih banyak sudah bergabung pagi ini sehat selalu semangat pak karena kayaknya masih padat sekali kegiatannya ke depan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Danif dan saudara kami akhiri segmen kali ini dari Nusa 2 Bali kami akan terus mengupdate kepada Anda informasi terkini tentunya menjelang puncak gelaran G20 di Nusa 2 Bali dan usai jidah sampai Indonesia pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya jangan kemana-mana